Bantuan yang menurut warga adalah hari pemerintah pusat sudah dilaksanakan sejak bulan Februari tahun 2019. Salah satu warga, Serut Kecamatan Panti, Sutaji, mengaku biaya tukang ternyata harus membayar sendiri, belum lagi biaya untuk memberi makan tukang. Selain itu, spek yang ia baca juga berbeda. Karena saat pertemuan dengan orang yang mengaku dari pusat itu, bahan bangunannya adalah memakai batu bata. Namun ternyata yang didatangkan justru, batako. Parahnya, tinggi rumah juga tidak sesuai. Awalnya akan dibangun 3 meter, namun ternyata realisasinya hanya 2 meter sehingga kondisi rumah menjadi sangat panas. Selain itu, warga juga mengeluhkan tidak adanya pintu rumah. Biaya tukang pun hingga kini belum ada pencairan padahal sudah dijanjikan. Kalau punya kayu, sudah tebang sekarang. Tidak ada yang nebang kayunya, terus bambu ditebang, ya rusak sampai sekarang. Dari rapat pertama langsung-langsung bangun kayu itu. Dari bahan yang dikirim, cukup tidak untuk sesuai dengan yang dibangun? Ya masalah bangun itu, ya itu pasir satu rin, ya tidak cukup. Minta plester bawah, terus plester depan, ya tidak cukup. Hingga saat ini pihak desa belum bisa dikonfirmasi, bahkan PJ Kepala Desa enggan menjawab dengan alasan yang mengetahui permasalahan tersebut adalah Kepala Desa sebelumnya.